Halo guys kembali lagi di channel ini dan di video kali ini gue akan melanjutkan tutorial di game Monster Hunter Portable 3 dan mungkin ada yang nanya-nanya Bang kenapa lu gak main Monster Hunter selain Monster Hunter Portable 3 Nah gini guys gue mau ngomong dulu sedikit Yang dimana Monster Hunter XXXXX itu gue udah coba record tapi patah-patah cuy gue gak tau kenapa Pada saat record pada saat gak record udah bisa lah 25fps 30fps Tapi kalau sudah record bisa drop sampai 15fps guys itu bakalan gak nyaman banget bagi gue Dan kalian juga pasti nonton yang gak seneng gitu Jadi gue lagi nyari settingan yang bagus mungkin bisa dapat Kalau bisa dapat gue bakalan main disitu dan juga kasih-kasih tutorial gini guys Tapi kalau gak dapat ya terpaksa gue cuma bisa Monster Hunter Portable 3 dan Monster Hunter Freedom Unity Tapi semoga aja gue bisa dapat settingan yang pas dan bisa di record aja udah gitu guys Kenapa kalau gak di record itu setidaknya gue tau kalau nge-record itu bakalan drop fps Tapi biasanya gue nge-record gak drop sampai segitunya itu cuy Jadi ya semoga aja dapat settingan yang pas Dan di video kali ini sudah dengan judulnya gue bakalan bahas tentang decoration Jadi apa itu decoration mungkin ada yang tau Jadi decoration itu merupakan pelengkap skill guys Pelengkap skill yang kalian bisa lihat disini Oke sorry guys di bagian equipment Nah disini kalian bisa geser-geser ke samping Disini ada slot Nah slot ini merupakan yang namanya decoration atau tempat kita memasang decoration Jadi tiap armor itu ada slotnya Jadi itu beragam ada yang 2 slot 3 slot bahkan 1 slot Dan bahkan gak ada slot kayak ini guys senjata ini Jadi beragam gitu slotnya Ini 1 slot 2 slot Jadi decoration ini bisa dibilang untuk pelengkap skill yang kurang-kurang gitu Kalian bisa lihat disini bagian status gue Nah disini skillnya itu ada Tenderizer Bonus Shoot Stateness 1 Wide Range 1 Attack Up S Normal atau Rapid Up Nah disini skillnya ini bisa jadi karena gue pasang decoration gitu guys Kalau gue gak pasang decoration Ini skillnya gak bakalan jadi tersusun gitu Contohnya kita bakalan lihat dulu status tadi apa Di bagian tenderizer gitu ya Kita bakalan copot dulu Satu Nah decoration itu kalian bisa klik di pilihan yang keempat ini Dan ada bagian create dan cube dan unecube Nah di bagian create ini kalian bisa lihat status-statusnya Oh ya baik-baiknya kita bakalan tes dulu ya Gue bakalan percobaan gitu Nah disini kalian harus hafal juga Letak-letak armor kalian Oke tadi gue pakai armor ini guys Jadi kalau ada armor yang kalian pakai itu Tandanya ada logo E di bawahnya Jadi kalian gak perlu lagi bingung nyari gitu Nah disini tenderizer tadi ya Kita bakalan remove decoration Dan kita bakalan lihat skillnya tadi guys Nah kalian bisa lihat itu skill gue kurang 1 Tadi kan berlebih sampai ke samping Nah sini skillnya kurang 1 yaitu tenderizer Jadi kita kekurangan 1 skill Nah jadi itulah guna dari decoration Untuk melengkapkan skill kita biar kepasang Atau biar skill kita itu aktif ya lebih tepatnya Karena kan skill ini ada angka yang harus dipenuhi Untuk biar skillnya aktif gitu guys Kita pasang lagi tenderizer nya Nah kalau kita pasang lagi Skillnya bakalan balik seperti tadi guys Nah jadi angkanya itu juga ada Angkanya itu merupakan PTS gini ya Bisa dibilang point status gitu Jadi kalian harus memenuhi angka ini Yang dimana disini ada sebelah kiri ini Kalian bisa lihat skill earner Nah jadi untuk mendapatkan skillnya itu Ada beberapa angka yang bisa dapetkan Kalau tenderizer ini 10 angka Bonus shoot atau rapid fire ini Nama skillnya Kemudian skill yang dihasilnya itu bonus shoot Kita bakalan manggilnya Dari nama skillnya aja Kemudian di bagian rapid fire ini ada 10 Precision ini ada 2 tingkatan guys ya Jadi kalau kalian yang pertama ada state 1 Yaitu increase or decrease bow gun shoot akurasi Nah jadi cocok banget Kalau pakai senjata gunner Contohnya itu Like bow gun yang gue pakai ini Tigrex itu Kadang pelurunya mereng-mereng Kalian bisa pakai skill ini guys Precision Dan untuk penjelasan skill Mungkin gue bakalan up Untuk video kedepannya Untuk skill yang pertama itu Kita membutuhkan 10 point status Dan yang kedua itu 15 point status Nah jadi setiap skill itu Ada yang 10, 15 Ada yang 10, 20 Kalau white range ini 20 Kemudian untuk attack sampai 20 Ada juga 15 Attack up S, M, dan L Yang paling besar tentunya yang L Dan untuk normal up cuma 10 Jadi ada 10, ada 15, bahkan ada 20 Jadi untuk mengaktifkan skill tersebut lah Kita memerlukan untuk mempaskan angka Dari point status kita guys Jadi itulah gunanya Mungkin kalian lihat ini armor gue campur-campur Jadi ini adalah guna dari mixed armor Untuk kita bisa mendapatkan skill yang lebih banyak Dalam satu set armor gitu By the way untuk mixed armor Nanti gue bakalan buat juga di video-video kedepannya Mungkin ada yang minta bang mixed armor Atau set armor yang bagus apa dong Nah nanti gue bakalan kasih untuk video kedepannya Jadi kalian subscribe dan like aja video ini Biar gue semangat untuk buat video kedepannya guys Dan untuk itu decoration juga membutuhkan yang namanya item-item seperti aqua glow jewel Yang kita bisa lihat dulu Create Kemudian disini ada membutuhkan aqua glow jewel Sun spear jewel Blood prune jewel Nah item itu juga sangat penting untuk kita membuat Nah jadi jewel itu kalian bisa dapetin Kalau kalian nambang juga bisa dapat Dan kalian bisa juga exchange atau tukar di farm manager ini guys Nah jadi kalian bisa lihat ini Satu lagi guys Lazuret jewel ya Gue lupa Nah disini kalian bisa exchange juga Bisa kalian exchange 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 Sesuai dengan yakumo point kalian Kalau cukup gitu Jadi ini merupakan salah satu item utama Yang gak boleh juga kalian lupakan Dan itu juga sangat penting Selain kalau kalian buat decoration Itu juga membutuhkan item dari monsternya Contohnya kita memerlukan sleep gitu Jadi kita membutuhkan item yang namanya koma such Koma such ini merupakan item yang kita dapatkan dari buggy ya Monster buggy Yang ada di map tundra Ini high crank gitu guys Dan untuk urogi height dari urogi Kemudian urogi ini great urogi Bossnya urogi Jadi toxin suck ini dari great urogi Jadi kita tiap skill yang kita dapetin itu Tremor ini dari nable snarf Nah jadi tiap skill yang mau kita buat itu Kita juga membutuhkan item-item dari monsternya Jadi kita sama seperti buat armor atau buat weapon gitu Jadi tidak hanya jewelnya Namun kita juga membutuhkan item-item dari monsternya guys Nah ini juga status dari gg nox cloud plus Dan monster broad Kemudian ini thunder attack dari thunder such Ini thunder such ini dari xenogrey Dan kuru peco Crimson kuru peco Jadi crimson kuru peco ini merupakan versi abnormalnya Bisa dibilang bukan abnormal guys Gue lupa namanya guys Versi monster yang diatasnya Contohnya narga Kemudian ada green narga Ada uragan dan steel uragan Kemudian kuru peco dan crimson kuru peco Kemudian ratalos ada silver ratalos Dan ratian ada golden ratian gitu Jadi gue gak tau Lupa gue nama monster yang sama Namun tingkatannya lebih diatas gitu Mungkin kalau kalian yang ada Kalian bisa komen di bawah gitu guys Nah ini kemudian frost dari great buggy Dan ini juga ada destroyer dari heartmoth plate Heartmoth plate ini dari duramboros Nah jadi ini tiap item ini membutuhkan item monsternya juga Dan jewelnya juga gitu Jadi kalian harus juga farming Dari item monsternya Namun disini ada juga Kayak kita itu cuma butuh dari item-item biasa gitu guys Contohnya ini ice rest Ini kita membutuhkan ice crystal Kemudian ini kita membutuhkan lagombi claw Lagombi claw dan monster bone el Kemudian kita cari lagi Yang tidak membutuhkan item monster gitu ya Nah ini juga butuh killer beetle Namun juga butuh lagombi plus trend gitu ya Kita cari lagi Nah disini juga ada wyvern gem dan silver egg Jadi bergerak beragam disini ada 25 set ya Jadi kalian bisa cocokin skillnya Disini untuk yang bagian-bagian terakhir ini skill dari gunner Seperti pellet up, slice S+, normal S+, Sedangkan untuk disini dari sharpener Nah ini masih skill gunner Kemudian dari skill ini guys dari grinder Ini untuk meningkatkan sharpener ya Ini nanti hasilnya kalau gak salah speed sharpening Yaitu kita cepat dalam ngasas senjata gitu Jadi skill ini juga sangat berpengaruh dalam bermainan kita Jadi kita harus memperbaiki atau memperhatikan skill-skill kita gitu guys Nah jadi ini juga ada fencing, perception, win, fat him Kemudian tranquilizer, stun recovery, evasion, adding, red level dan lain-lain gitu Jadi tiap skill juga memiliki status yang berbeda gitu Contohnya ini bonus shot, add one more shot to rapid fire Nah jadi equipment ini kan gue pakai light bow gun Ini ada yang namanya rapid fire Rapid fire itu adalah peluru yang bisa keluar lebih dari satu pada senjata light bow gun Maupun heavy bow gun ya guys ya Jadi rapid firenya ini sebelumnya ini cuma 4 Namun karena gue pakai skill bonus shot jadi 5 gitu Jadi itulah guna skillnya Jadi kalian bisa baca-baca aja skill-skill disini guys Kemudian untuk precision seperti yang tadi Untuk meningkatkan precisinya Kemudian wide range some item use will affect other hunter in some area Nah jadi ini misalnya kalau kalian makan potion Makan mic seed atau adamant seed Yaitu item-item yang bisa kalian makan Kalau kalian berdekatan dengan teman kalian Itu teman kalian bakalan ikut dapat efeknya guys Dan ini juga ada tingkatannya Kalau wide range 2 tentu range-nya itu bakalan lebih jauh gitu Gue kemarin makan potion ya Teman gue sekarat Kemudian gue makan potion dan efeknya itu bakalan kena ke teman gue juga guys Dan untuk attack ini increase attack kita tentunya Di bagian status ini kalian bisa lihat attack-nya 306 ya Gede banget sih Kalau gue pakai lbg black tiger kesini gede banget Karena peluru close-nya itu damage-nya lumayan gitu ya Kalau pengguna leg bow gun itu kalian sudah pasti tahu Kalau damage dari peluru close itu sangat gede gitu Namun pelurunya itu cuma bisa 3 sekali bawa Jadi kalian harus bawa item kombinasi gitu guys Dan untuk defense-nya kalian bisa lihat juga Jadi semua skill ini memiliki arti penting dalam bermain game monster hunter ini guys Untuk normal up ini increase the power of normal S and rapid shot Nah jadi ini meningkatkan kekuatan dari peluru normal dan rapid shot-nya juga gitu Rapid fire tadi untuk bonus shot kita ini aturannya close ini cuma 2 menjadi 3 Dan normal S ini aturannya 4 menjadi 5 gitu guys Jadi kalian bisa lihat-lihat juga Dan oke untuk video kali ini tentang decoration cukup simple ya menurut gue Karena intinya kalian itu harus mencukupi skill kalian Jika yang bisa dicukupi guys ingat jangan maksa Kadang ada skillnya itu yang kayak 2 Nah ini contohnya speed setup 2 Nah kalian juga lihat slot dari armor kalian Kalian bisa lihat itu ada ukan los fengs Sebelahnya itu ada deko Nah dibawahnya itu ada bulat-bulat warna biru, merah, putih, dan pink gitu Itu merupakan slot untuk decoration Jadi nggak semua armor itu ada slot untuk decoration Jadi kalian harus lihat juga slot untuk decoration-nya dan bakalan nambah berapa poin Nah jadi disini juga ada Jadi decoration-nya ini cuma ada yang nambah 2, ada yang nambah 3 Nah contohnya ini ada attack Yang pertama itu nambah 1, kemudian 3, dan yang terakhir nambah 5 Dan juga membutuhkan slot guys Jadi kalian harus memperhatikan juga slot Disini dia required slot-nya ini 1 yang untuk attack 1 Kemudian untuk recruit slot-nya 2 untuk attack nambah 3 Dan ini required slot-nya 3 untuk attack-nya nambah 5 Jadi kalian harus perhatikan juga Slot yang dibutuhkan itu berapa Kadang kalian juga nggak memperhatikan Kalian langsung beli aja Tapi kalian nggak memperhatikan slot-nya Contohnya di Barod Wars ini cuma 1 slot Jadi cuma bisa masuk item decoration yang slot-nya 1 guys Jadi untuk decoration cukup sampai disini dulu Dan terima kasih udah nonton sampai akhir Seperti biasa jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya Dan jangan lupa tinggalkan komentar untuk video berikutnya Kalian mau video apa gitu guys Karena dengan komentar kalian Gue lebih semangat untuk berinteraksi dengan kalian semua Jadi gue bisa tahu Kalian itu pengennya dibuatin video apa gitu guys Dan sekali lagi terima kasih udah nonton sampai akhir Dan kita akan berjumpa di video berikutnya See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax